Intro Oke, di video kali ini, gue wakil memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Intro 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 Karena tahun 2021 yang penuh dengan rasa sabar ini akan berakhir dalam kurang dari 6 bulan, gue bakal memberikan kalian 5 film terbaik tahun 2021 versi Rotten Tomatoes. Mayor Sebuah film yang mengusut tentang sebuah konflik yang terjadi di Palestina sekarang. Film ini menceritakan tentang seorang wali kota yang berusaha mendamaikan warganya dari ancaman serangan dari Israel dengan diperankan oleh Musa Hadid yang merupakan benar-benar seorang wali kota ramalah di kehidupan nyata. Sumpah dari trailernya aja kita bisa menilai seberapa menarik film yang satu ini. Film ini sendiri berada di nomor 5 karena rating Rotten Tomatoes sendiri adalah 100% dan 7,7 untuk rating dari IMDB. Kebayangkan kalian gimana susahnya proses pembuatan film ini di saat peran. Slalom Slalom menceritakan tentang sebuah perjuangan seorang wanita yang merupakan seorang atlet ice skating agar dia menjadi juara di berbagai pertandingan. Tetapi bukan itulah yang diutamakan. Akan tetapi di film ini lebih mengutamakan latihan si wanita yang sangat keras dan sangat memainkan mental para penonton. dilansir dari ime.co.id Slalom berarti adu kecepatan melewati lintasan yang diatur menggunakan kon berwarna merah dan hijau dan berpatokan dengan waktu. Rating Rotten Tomatoes sendiri adalah 100% dan 6,4 dari rating MDB. Identifying Features Film ini menceritakan tentang seorang ibu di mana ia mencari anaknya yang hilang di berbagai tempat. Jadi kita kayak dibawa di sudut pandang detektif-detektif itu. Dengan alur yang sangat menegangkan, kita harus siap-siap dengan plot twist yang diberikan oleh sang sutradara. Saking hebatnya film ini, Identifying Features mendapatkan penghargaan Gotham Independent Award for Best International Feature dan rating dari Rotten Tomatoes sendiri adalah 100% dan 7,4 dari IMDB. Kuo Vadis Aida Kuo Vadis Aida berarti kemana engkau pergi Aida. Film ini menceritakan tentang detik-detik peristiwa menjelang eksekusi pasukan Serbia Bosnia terhadap warga sipil lelaki di Srebrenica, Bosnia, dan Herzegovina pada tahun 1995. Dirilis pada tahun 2020, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata mengambil sudut pandang seorang staff BBB bernama Aida Selmanajik. Film ini sendiri mendapat rating 100% dari Rotten Tomatoes dan rating 7,8 dari IMDB. 76 Days 76 Days adalah film yang mengisahkan tentang sebuah film dokumenter yang terjadi ketika wabah Covid sedang menyerang, dimana kita melihat berapa hebatnya perjuangan orang-orang medis dalam menjalani keseharian mereka yang penuh susah payah untuk membantu para pasien. Seharusnya ketika menonton film ini kita sadar tentang berapa kuat dan hebatnya orang-orang medis berusaha sebaik mungkin terhadap para pasien, jadi jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya, rating Rotten Tomatoes sendiri adalah 100% dan 7,1 untuk IMDB. So, segini aja buat video pembahasan kali ini, semoga kalian suka dan jika ada kesalahan kami mohon maaf dan bye-bye.